Pemirsa Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur mengklaim sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap DPRB di Lombok Timur. Meski angkanya menurun menjadi 27% di tahun 2022, namun penurunan ini ditutupi dengan sektor lainnya yang merangkak naik. Produk domestik regional Bruto merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, lalu Putradi, sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi penopang perekonomian di daerah. Dari data BPS di tahun 2022 lalu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 27%. Kondisi ini diakui Putradi terus mengalami penurunan tiap tahunnya, lantaran beberapa lahan sudah dialih fungsikan dan berubahnya jadwal tanam. Meski demikian, penurunan ini dikatakannya cukup baik, dikarenakan sektor lain yang berkontribusi terhadap PDRB merangkak naik seperti jasa konstruksi dan perdagangan. Sebuah daerah dikatakan maju apabila sektor pertanian mengalami penurunan, namun sektor penopang lainnya meningkat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia diantaranya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, inflasi, dan pengeluaran pemerintah daerah. Di Lombok Timor ini kondisi terakhir sekitar 27% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atau nilai tambah bruto di Kabupaten Lombok Timor itu adanya masih besar. Satu daerah dikatakan maju atau negara dikatakan maju, jika peranan sektor pertaniannya, kontribusinya menurun, tapi sektor sekunter dan tersier peranannya meningkat. Industri, perdagangan, konstruksi, jasa-jasa, sektor jasa ya.